Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ide sebuah murah Oke di video kali ini sob saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi atau cara memperbaiki HP yang merestrat sendiri terus-menerus atau nyala mati terus-menerus ya Nah di sini caranya mudah banget di sini kita tanpa service ke counter tanpa di flash tanpa hapus data Nah tentunya kalau nanti hapus data HP kalian akan hilang semuanya terutama foto dan aplikasi yang sudah lama kita mainkan bahkan bisa menghilangkan video dan lain-lainnya nah jadi di sini kita tanpa itu ya hapus data ya Nah di sini saya akan memberikan cara yang sangat singkat tapi mudah diperhatikan ya Nah di sini cara ini bisa digunakan di semua HP terutama di HP Xiaomi tipe paling rendah mah bahkan tipe paling tinggi Nah di sini bisa digunakan di HP Ovo Samsung atau vivo atau Realme ya teman-teman hari sini Bagaimana mas cara untuk mengatasi atau memperbaikinya nah caranya mudah banget kita langsung pergi ke tutorialnya nah jika HP Anda setelah mati terus hidup seperti ini nah biasanya itu sebelum sebelum merestet lagi kalian harus cepat-cepat untuk mematikan yaitu namanya mode pesawat Nah di sini kalian harus mati harus klik mode pesawat dan otomatis disini jaringannya mati semua GPS dan WiFi dan data akan mati ya Nah setelah seperti ini kita pergi ke pengaturan Nah setelah kita bagi ke pengaturan kalian klik pengaturan Nah setelah seperti ini kalian klik bagian W apa setelan tambahan ya teman-teman kita klik setelan tambahan Nah kalian tinggal cari privasi Nah setelah itu misalkan di sini pengaturannya kalian beda kalian tinggal ketik di atas ini ya privasi misalkan tinggal kita ketik privasi hai 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 harus ini ketik privasi otomatis langsung diarahkan disini nah langsung seperti ini ya Nah setelah itu kalian klik bagian administrator atau perangkat nah disini kalian matikan teman-teman nah disini ada seperti ini kalian harus matikan atas atau dua-duanya ini sama saja kalian matikan juga bisa nah disini cukup matikan paling sini ada sini kalian non-aktifkan ya Hai nah disini non-aktifkan otomatis nanti HP kalian akan normal kembali dan disini nanti HP kalian akan bisa digunakan lagi ya Nah akan hidupkan dan cabut kartu kalian pasang lagi nanti otomatis akan normal kembali Oke cukup sekian sampai disini semoga bermanfaat dan membantu jangan lupa di-share ke teman kalian atau ke media sosial di Facebook Instagram dan lain-lainnya semoga bermanfaat oke hai hai hai